Halo guys, seperti biasa kita akan mereview mobil yang baru selesai kita melakukan pengerjaan yaitu kali ini mobil Toyota Fortuner VRZ kita upgrade menggunakan versi Legender nanti kita akan bahas dan teman-teman bisa melihat juga untuk secara detail lagi kira-kira sukanya dengan versi yang mana nih kalian tim Legender atau kalian tim GR Sport jadi nanti kita akan mengulas semua tentunya teman-teman yang baru pertama kali join jangan lupa klik tombol subscribe dan kita akan bahas satu per satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setiap mobil tentunya memiliki karakter masing-masing nah karakternya ini bisa berubah karena kita cukup melakukan pergantian spare part contohnya mobil ini ketika kita melakukan perubahan pergantian spare part mobil akan berbeda dan tentunya kalau pemasangannya rapi seperti ini instalasinya pemasangan rapi, presisi dan ini akan menjadi enak aja kita pandang nah tentunya kalau di bengkel kita untuk masalah tentang kualitas, kerapihan dan presisi kalian gak perlu dikhawatirkan lagi mengenai hal seperti itu karena kita sudah meng-QC berulang-ulang untuk melakukan pengerjanya dan di kita juga untuk melakukan pengerjaan kita gak asal main ngebut-ngebutan asal jadi tentunya kita selalu ya memberikan yang terbaik dalam setiap proyek-proyek yang ada di bengkel kita tadi yang seperti saya bilang enakan mana di upgrade dengan versi yang legender atau yang GR Sport kedua-keduanya memiliki nilai yang dikatakan konsep yang berbeda nah kalau untuk versi yang legender seperti ini legender ini versinya yang kita upgrade ini tentunya di keluaran Indonesia tapi tidak memulakan tidak punya dengan model desain seperti ini karena untuk versi yang legender ini hanya ada di ATPM yang ada di Thailand nah kalau misalkan untuk melakukan perubahan di Indonesia kebanyakan dengan versi keluaran GR Sport untuk versi ini tampilan lebih sporty, lebih sport karena dia gak memiliki aksen skruman jadi gak ada aksen skruman, skrumannya hanya di bagian logonya aja dan dia lebih sangar ya tampilannya karena dia memiliki semacam sirip nih di bagian sampingnya lalu juga cover fog lampnya juga ini berbeda karena kita menggunakan versi yang GR Sport ya tuh guys, GR Sport yang kita pasangin model seperti ini lalu daya tariknya juga berbeda yang itu dimana di bagian headlampnya karena headlampnya lebih mewah ketimbang dengan versi yang GR Sport karena GR Sport ya hanya polos aja dan sering itu juga perbedaannya di bagian DRL kalau DRL masih sama dengan versi yang ini tetapi dia berbedanya model yang seperti ini dia seringnya running guys oke, nah kita akan membahas tentang versi yang GR Sport, nah GR Sport memiliki tampilan lebih mewah ketimbang dengan versi ini kenapa saya bilang mewah? karena dia memiliki aksen skruman yang berwarna black chrome nah itu salah satu keunggulan dari versi yang GR Sport dan selain itu juga ya minusnya apa? nah minusnya ya banyak aja yang sering kita jumpai di jalanan karena dengan versi yang GR Sport itu memang keluaran yang ada di Indonesia dan sering sekali kita melakukan melihat hampir setiap jalan jadi kalau kalian untuk melihat di jalan itu apalagi kalian balapan itu kalian gak akan menang melawan mobil Fortuner GR Sport kenapa gak bisa menang? karena baru kalian susul nanti di depan ada lagi yang GR Sport jadi apa namanya ya pasti akan kalian sering ketemuin dengan mobil sport itu oke inilah tampilannya dan di bagian bawahnya ini kita jadikan perubahan warna ya kita bikin warna semacam silver stone ataupun warna silver ke hitam-hitaman sedikit karena itu konsep memang dari versi bawaan dari Thailand-nya berwarna seperti itu dan untuk bagian headlamp-nya ini dia memiliki 2 Pro-G ini ya nah 2 Pro-G betul yang satu ini dia bukan Pro-G ini adalah lampu LED biasa tidak ada Pro-G-nya tetapi dia fungsinya adalah lampu high beam coba nah ya lampu high beam lampu cukup terang karena dia memiliki 2 Pro-G seperti ini oke sudah rapi presisi dan untuk versi yang GR dia aslinya kan berwarna blackroom nah kalau yang versi yang legendar ini dia gak berwarna blackroom ya jadi berwarna hitam seperti ini oke cakep perfect sudah dan kita akan mereview di bagian belakangnya guys kalau untuk di bagian belakang perubahannya apa nah perubahannya itu kita melakukan perubahan di bagian stop lamp kalau untuk versi yang GR Sport itu folk lampnya sebenarnya modelnya hampir-hampir sama dengan versi yang legendar ini hanya aja perbedaannya adalah sennya dia running untuk versi yang legendar tapi kalau untuk versi yang GR Sport dia sennya biasa dan untuk versi yang GR Sport dia berwarna blackroom untuk di bagian garnish bagasinya sedangkan kalau untuk versi yang legendar ini sangat jarang diganti tapi kalau mau diganti bisa gak bisa juga dan kelebihannya lagi adalah bumper belakang diganti kalau GR Sport GR Sport itu gak diganti bagian bumper belakangnya jadi dia hanya melakukan pemasangan add-on di bagian body kit belakangnya aja di bagian bumper belakangnya kalau untuk legendarnya diganti makanya desainnya lebih mewah lebih cakep karena dia ada semacam siripnya di bagian sampingnya ada diffusernya dan diffuser ini dia sistemnya terpisah ya bisa dibongkar pasang untuk mata kucing masih menggunakan versi yang lama jadi cukup kita pindahin aja untuk di bagian mata kucingnya ataupun biasa disebut juga bagian reflektor jadi teman-teman tim yang mana nih suka dengan versi yang legendar ataupun GR Sport kalau saya sukanya kalau saya sukanya sebenarnya di mix contohnya bumper kita menggunakan versi yang GR Sport headlamp menggunakan versi yang legendar begitu juga di bagian bagasinya kita menggunakan versi yang stoplamp ini body kitnya dengan versi yang GR Sport itu juga bagus jadi kembali lagi teman-teman suka dengan yang mana saya hanya memberikan ya sedikit apa ya bisa dikatakan ide lah ya kan ataupun alternatif kalau kalian untuk melakukan pengupdatean mobil kesayangan kalian oke dan tentunya kita akan melihat hasil detail karya dari bengkel dan body kit itu sangat penting jadi teman-teman pengen tahu kan kira-kira hasil kerapian bengkel kita itu seperti apa sih SOP nya kita seperti apa sih nah biasa kita tuh hampir selama kita mengerjakan mobil dan sudah kita upload ratusan video yang di channel kita ini itu pasti rata-rata kita akan menunjukkan hasil kedetailannya supaya teman-teman tuh tahu juga bagaimana untuk melakukan pengerjakan pengerjaannya supaya teman-teman untuk melakukan pengupdatean itu tidak ditipu juga tahu betul hasilnya dari karya-karya bengkel jadi jangan sampai kalau kalian untuk melakukan pengupdatean mengeluarkan dana dua kali wah itu sangat sering terjadi di bengkel kita mereka pasang di luar minta rapi di kita nah makanya teman-teman moto kita adalah pintar-pintar lah memilih bengkel karena tidak semua bengkel itu yang bertanggung jawab untuk melakukan pengerjakan dan ya beda tangan beda rapian gas oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang belum subscribe tepatan subscribe thank you guys selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton